Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, belum puas belanja pemain. Apalagi pihak klub juga memberinya modal sampai 2,7 triliun rupiah untuk beli pemain baru. Dilansir dari Mayra, Conte kini membidik striker Manchester City, yakni Gabriel Jesus. Manchester City memang mau melepas Gabriel Jesus di musim panas ini. Kedatangan Erling Haaland dan Julian Alvarez bikin lini serangnya penuh sesak. Alhasil, City pun harus menjual Jesus di musim panas ini. Jesus sendiri punya catatan yang tidak buruk di Liga Inggris. Sejak debut pada musim 2012-2017, pemain asal Brazil itu sudah kemas 58 gol plus 32 asis dari 159 penampilan. Paul Robinson sebut MU tegini tak lagi punya daya tarik untuk pemain top. Sebagaimana diketahui, MU mengarungi musim lalu tanpa meraih satu pun tropi. Namun musim depan, setan merah punya manajer baru, yakni Eric Ten Hag. Kedati begitu, pria asal Belanda itu diakini butuh waktu dan tak bisa semudah membalikan telapak tangan untuk membawa MU kembali ke era kejayaan. Dilansir dari Football Insider, ex-keeper timnas Inggris Paul Robinson menyebut kalau Manchester United bukan lagi tim yang penuh daya tarik. Bahkan ia menyebut kalau MU kini masih kesulitan untuk bersaing di papan atas setelah era kejayaan MU di bawah asuhan Sir Alec Ferguson. Rumor Eric Belly meninggalkan Manchester United di musim panas ini nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Sang Beck dilaporkan masih ingin memperjuangkan tempatnya di squad setan merah. Belly bergabung dengan Manchester United di tahun 2016 silam. Dua musim perdananya di MU berjalan dengan api, namun karirnya terganggu akibat cedera. Belly sendiri digosipkan ingin cabut dari MU di musim panas ini. Back timnas Pantai Gading itu ingin mencari klub yang bisa memberikannya jam bermain secara reguler. Namun, The Telegraph mengklaim bahwa Belly tidak mau buru-buru pindah. Ia masih ingin memperjuangkan tempatnya di squad MU musim depan. Manchester United dilaporkan mulai mengubah rencana transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan fokus untuk mendatangkan Paul Torres dari Villarreal. United awalnya ingin mendatangkan Hurian Timber di musim panas ini. Back ayak Amsterdam itu dinilai Ten Hag bisa memberikan dimensi yang baru bagi lini pertahanan setan merah. Namun, Timber baru-baru ini dikonfirmasi menolak pinangan dari MU. Manchester Evening News mengklaim bahwa setan merah kini mulai mencari alternatif transfer Timber. Mereka dikabarkan kini akan fokus mendatangkan Paul Torres dari Villarreal. Daftar peminat Marco Asensio di musim panas ini semakin bertambah. Winger Real Madrid itu dilaporkan jadi target transfer Liverpool musim panas ini. Sejak musim lalu, Asensio digosipkan tidak bahagia di Madrid. Ini disebabkan sang winger mulai kalah saing dengan Rodrigo di squad El Real. Belakangan ini, agen Asensio, Jorge Mendes, sedang mencarikan sang winger klub baru. Ia sudah menawarkan Asensio ke beberapa klub top Eropa. Laporan AS mengklaim bahwa Mendes saat ini sedang menjalin kontak dengan Liverpool. The Reds sendiri dikabarkan tertarik untuk memboyong sang winger. Klub Premier League, Chelsea. Dilaporkan selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa Ousmane Dembele. Namun, The Blues harus memenuhi satu permintaan sang winger agar ia mau pindah ke Stamford Bridge. Ousmane Dembele saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou. Kontrak sang winger bersama Barcelona akan habis di akhir bulan ini. Chelsea dilaporkan sangat ngebet mendatangkan Dembele. The Sun melaporkan Dembele hanya meminta satu hal kepada Chelsea. Ia meminta jaminan jam bermain jika ia pindah ke Stamford Bridge. Sebagaimana diketahui, sang winger butuh bermain regular di musim depan. Ia menargetkan untuk kembali ke timnas Perancis untuk Piala Dunia 2022. West Ham United mulai melakukan manuvernya di bursa transfer pungsim panas 2022. Pada Senin 20 Juni sore WIB, The Hammer meresmikan kedatangan back tengah asal Maroko, Nayef Aguert. Dilansi dari laman resmi klub, Aguert ditembus West Ham dari Stade Rennes dengan banderol 31,5 juta pound sterling. Pemain 26 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Angka tersebut membuat Aguert langsung mencatatkan namanya dalam buku sejarah West Ham. Aguert menjadi pembelian termahal ketiga sepanjang sejarah di Ammer. Sementara itu, rekor pembelian termahal West Ham masih dipegang oleh Sebastian Heller. Barcelona digabarkan akan menggelar bertemuan dengan Bayern München pekan ini untuk membahas transfer Robert Lewandowski. Menurut kabar yang diklaim oleh Sport, Barcelona sudah melepas penawaran senilai 32 juta euro plus 5 juta dalam bentuk add-ons. Akan tetapi, Bayern menolak tawaran tersebut. Kabarnya, Bayern hanya akan menerima mahar senilai 50 juta euro. Sport lantas mengklaim pihak Barcelona akan kembali menggelar pertemuan dengan Bayern. Barakat sendiri disebut akan melepas tawaran senilai 40 juta euro. Ada juga bonus bernilai 8 hingga 10 juta euro. Clément Longley Hampir dipastikan bakal meninggalkan Barcelona sebelum bursa transfer musim panas 2022 ditutup. Longley siap dilepas karena tidak masuk perencana besar pelatih Blaugrana, Xavi Hernandez. Menurut laporan Mundo Deportivo, Longley saat ini tengah mencari klub baru. Longley ingin mendapatkan garansi bermain di klub barunya demi menembus squad tim Nas Perancis yang akan berlagak di Piala Dunia 2022. Longley memang sudah tidak lagi masuk squad Le Bleu semenjak Maret 2021 lalu. Ia tidak lagi dipercaya menjadi anggota squad pilihan Didier Deschamps karena kesulitan mendapat menit bermain reguler di level klub. Wonder Kid Barcelona, Pedri Memuji pelatihnya di Camp Nou, Xavi Hernandez Pemain 19 tahun itu menilai juru taktik 42 tahun itu mempunyai ide yang jelas. Xavi melatih Barcelona mulai 6 November 2021. Dia sudah menjalani sebanyak 38 pertandingan di semua ajang dengan raihan 21 kemenangan, 9 hasil imbang, dan menelan 8 kekalahan. Kepada AS, Pedri mengungkapkan bahwa Xavi mempunyai arahan yang jelas untuk para gelandang. Dia mau anak-anak buahnya mengalirkan bola seperti saat dirinya masih menjadi pemain. Bintang Barcelona, Pedri Dinilai bahwa sepak bola saat ini seperti dimainkan oleh robot. Sejak bergabung dengan Barcelona pada musim 2020-2021, Pedri sudah bermain sebanyak 74 kali di semua ajang. Dia juga telah membukukan 9 gol pada 2021. Pedri sendiri menjalani musim yang panjang. Setelah menjadi andalan Barcelona, dia juga harus bermain untuk membela timna Spanyol di Piala Eropa dan Olimpiade Tokyo. Dilansir dari AS, Pedri mengungkapkan anggapannya mengenai perkembangan sepak bola masa kini yang menurutnya lebih seperti dimainkan oleh robot. Baru-baru ini saya berpikir bahwa lebih banyak pesepak bola yang terlalu banyak berlari mulai muncul. Lebih dari pemain yang mengandalkan teknik, yang mengerti permainan. Sepak bola kini menjadi lebih robotik. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, terus mendesak timnya agar mempercepat transfer dua pemain yang menjadi idamanya. Xavi Hernandez berharap pergerakan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2022 menjadi lebih cepat. Barcelona memang terhitung lambat dalam memenuhi keinginan transfer Xavi. Hal itu dikarenakan krisis keuangan yang melanda Barcelona. Namun, dilansir dari Sport, setelah kondisi keuangan Barca yang kian membaik pada minggu ini, Xavi mendesak klubnya mempercepat negosiasi transfer beberapa pemain. Prioritas transfer Xavi saat ini ada dua pemain yang sangat diinginkannya, yaitu Robert Lewandowski dan Hules Kondé. Winger Real Madrid, Vinicius Junior, dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru berdurasi lima tahun. Seperti dilansir dari pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Vinicius Junior. Hal ini pun disambut baik oleh sang pemain. Dikabarkan, Vinicius telah menerima tawaran tersebut dan akan menandatanganinya dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Vinicius menjadi pemain penting Los Blancos dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menjadi pahlawan Real Madrid kalau menundukkan Liverpool di final Liga Champion musim lalu. Alhasil, ia pun diganjar kontrak baru dengan durasi panjang, yakni lima tahun. Manager Nice, Christophe Galtier, menjadi salah satu incaran PSG untuk menjadi pelatih barunya. Dengan nasib Mauricio Positino yang sudah berada di ujung tanduk, kini PSG sedang sibuk mencari pelatih anyar. Dilansir dari marka, Galtier sebenarnya adalah opsi kedua, karena sejatinya PSG menargetkan Zinedine Zidane menjadi manajer baru Le Parisien. Namun, eks pelatih Real Madrid itu menolak dan lebih memprioritaskan untuk melatih timnas Perancis. Kabarnya, Nice sudah meminta sejumlah uang untuk membiarkan Galtier pergi. Galtier sendiri merupakan teman lama dari Direktur Olahraga PSG, Louis Campos. CEO Inter Milan, BP Marotta, akhirnya buka suara mengenai rumor kepulangan Romelu Lukaku ke San Siro di bursa transfer musim panas 2022. Marotta mengatakan, Labanea Mata akan terus berupaya mengembalikan Lukaku ke Italia. Menurut laporan dari Football Italia, Lukaku akan dipinjamkan Chelsea ke Inter setelah tampil mengecewakan sepanjang musim 2021-2022. Menurut laporan media-media Inggris, The Blues mematok harga 10 juta euro sebagai biaya peminjaman Lukaku. Di sisi lain, Lukaku bukanlah satu-satunya penyerang yang ada dalam radar Inter di bursa transfer kali ini. Mereka juga dilaporkan tengah terlibat perburuan penyerang timnas Argentina, Paulo Dybala, yang akan dilepas Juventus pada 30 Juni mendatang.